Masih dari lapangan hijau, dua wakil Indonesia berada di grup yang terpisah dalam pengundian AFC Cup 2018. Dan yang menarik, Persija berada satu grup dengan klub Malaysia mantan juara 2015 lalu, Johor Darul Ta'zim. Sementara satu wakil lain masih belum pasti antara Bali United dan Madura United. Pengundian grup ajang AFC Cup 2018 sudah rampung dilakukan. Dua wakil Indonesia masing-masing terbagi dalam grup yang terpisah. Di lansir di website resmi AFC, Persija Jakarta masuk di grup H dan akan bersuah dengan klub Malaysia yang pernah juara pada 2015 lalu, yaitu Johor Darul Ta'zim. Ada juga klub Malaysia Lam Ngean serta wakil Singapura, Dan Pines atau Geliang. Sementara klub kedua yang mewakili Indonesia di ajang ini masih belum pasti antara Bali United ataupun Madura United. Kepastian itu, menunggu Bali United masih berpeluang berdelaga di Liga Champions Asia. Namun anak kasuh Widodo Cahyono Putro harus bisa melalui tiga tahap babak kualifikasi alias harus melakoni tiga pertandingan playoff. Tahapan itu sendiri tidak akan mudah sebab Serdadu Tridatu salah punya akan mengharapis Shanghai SIPG, klub yang masih diperkuat main berhasil Hulk dan juga Oscar. Sebenarnya, Bayangkara FC yang menjadi juara di Liga 1 berhak berdelaga di Liga Champions Asia. Namun karena tidak lolos verifikasi, jatah tersebut menjadi milik klub-klub di bawah Bayangkara. Jika Bali United lolos ke Liga Champions Asia, maka Madura United akan bermain di AFC. Sedangkan jika gagal di kualifikasi, klub Pulau Dewata akan tetap mendapatkan jatah. Di pengundian grup, Bali atau Madura United akan berada di Port G bersama run-up Liga Utama Filipina serta wakil Vietnam Hanoi FC atau Tan Hoa. Ada juga klub asal Myanmar yang non-united. Terima kasih telah menonton!